Intro Ini yang harus Anda ketahui tentang vlog. Bogor News Vlog adalah singkatan dari video blog yang merujuk pada bentuk konten digital yang dibuat dalam format video dan diunggah di platform seperti YouTube, Instagram, atau TikTok. Vlog biasanya menampilkan kegiatan sehari-hari atau pengalaman pribadi dari pembuat konten atau vlogger, yang kemudian dibagikan kepada audiens mereka. Vlog juga dapat mencakup topik-topik tertentu seperti traveling, kuliner, hobi, atau tips dan trik, dan dapat menjadi bentuk konten yang populer di kalangan pengguna media sosial. Sejarah Vlog Sejarah Vlog dimulai pada tahun 2000-an ketika teknologi video digital menjadi lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Pada saat itu, beberapa blogger mulai mengintegrasikan video ke dalam blog mereka, sehingga muncul istilah, video blog, atau vlog. Namun, baru pada tahun 2005, YouTube diluncurkan dan mengubah sepenuhnya cara orang melihat dan berbagi video di internet. Dalam beberapa tahun, YouTube menjadi platform utama bagi para vlogger untuk mengunggah konten mereka dan mendapatkan pengikut. Pada awalnya, vlog cenderung berupa video yang tidak terlalu rumit atau berproduksi dengan biaya tinggi. Namun, seiring berjalannya waktu, vlog mulai menjadi lebih beragam dan berkualitas tinggi, dan menampilkan berbagai topik dan genre seperti traveling, kuliner, gaming, kecantikan, dan banyak lagi. Dalam beberapa tahun terakhir, vlog telah menjadi sumber pendapatan bagi para vlogger yang sukses, dan beberapa di antaranya telah berhasil membangun merek pribadi mereka dan memperluas bisnis mereka keluar YouTube. Macam-macam vlog Berikut adalah beberapa macam-macam vlog yang populer di kalangan pengguna media sosial. 1. Personal Vlog Vlog ini menampilkan kehidupan sehari-hari seorang pembuat konten dan seringkali menonjolkan kepribadian dan gaya hidup mereka. 2. Travel Vlog Vlog ini menampilkan perjalanan dan petualangan di berbagai tempat, termasuk wisata alam, budaya, makanan, dan atraksi lainnya. 3. Gaming Vlog Vlog ini menampilkan permainan video dan umumnya menampilkan game-game populer dengan komentar dari pembuat konten atau vlogger. 4. Beauty Vlog Vlog ini menampilkan tutorial dan tips tentang riasan, perawatan kulit, dan kecantikan secara umum. 5. Cooking Vlog Vlog ini menampilkan resep dan tutorial memasak berbagai hidangan, mulai dari masakan rumahan hingga makanan kelas restoran. 6. Health and Fitness Vlog Vlog ini menampilkan tips dan latihan yang berhubungan dengan kesehatan dan kebugaran, termasuk diet dan pola makan yang sehat. 7. Day Vlog Vlog ini menampilkan tutorial yang menunjukkan cara membuat barang-barang dari awal, seperti kerajinan tangan, dekorasi rumah, dan kerajinan kayu. 8. Educational Vlog Vlog ini menampilkan pengetahuan dan keterampilan baru, termasuk bahasa asing, sains, dan keterampilan teknis. 9. Review Vlog Vlog ini menampilkan review produk dan jasa, termasuk ulasan produk teknologi, fashion, dan kecantikan. Itu hanya beberapa contoh jenis-jenis vlog yang populer, namun masih ada banyak jenis vlog lainnya yang bisa dibuat oleh para pembuat konten. Apakah membuat vlog menuntungkan? Membuat vlog bisa menuntungkan jika dilakukan dengan benar dan berhasil membangun audiens yang besar. Beberapa manfaat dan keuntungan yang bisa diperoleh dari membuat vlog antara lain. 1. Potensi penghasilan Para pembuat konten yang sukses dapat menghasilkan uang dari vlog mereka melalui iklan, sponsor, afiliasi, atau penjualan produk. 2. Membangun Merek Pribadi Dengan membuat vlog yang konsisten dan berkualitas, Anda dapat membangun merek pribadi dan memperluas jangkauan bisnis Anda. 3. Meningkatkan Keterampilan Membuat vlog juga dapat membantu Anda meningkatkan keterampilan dalam berbicara di depan umum, editing video, dan pemasaran. 4. Menjalin Hubungan Dengan Audiens Vlog dapat membantu Anda menjalin hubungan yang lebih dekat dengan audiens Anda, sehingga dapat membangun komunitas yang kuat. 5. Membangun Portofolio Jika Anda ingin bekerja di industri media atau kreatif, membuat vlog dapat membantu Anda membangun portofolio yang kuat dan menunjukkan kemampuan Anda dalam menghasilkan konten berkualitas. Namun, untuk mencapai manfaat dan keuntungan tersebut, Anda harus konsisten dan terus menghasilkan konten yang berkualitas dan menarik bagi audiens Anda. Anda juga perlu membangun audiens yang besar dan aktif dengan cara mempromosikan vlog Anda secara konsisten dan berpartisipasi dalam komunitas online yang relevan dengan topik vlog Anda. Bagaimana Membuat Vlog Yang Baik? Berikut adalah beberapa tips untuk membuat vlog yang baik. 1. Tentukan Topik Yang Menarik Pilih topik yang menarik dan sesuai dengan minat dan keahlian Anda, sehingga bisa menghasilkan konten yang menarik dan bermanfaat bagi audiens. 2. Buat Naskah Yang Terstruktur Buat naskah atau utl ini yang terstruktur untuk memastikan konten Anda mudah dipahami dan memiliki alur cerita yang jelas. 3. Pilih Lokasi dan Waktu Yang Tepat Pilih lokasi yang sesuai dengan topik Anda, dan pastikan bahwa kondisi pencahayaan dan suara dalam video cukup baik. 4. Gunakan Kamera Yang Baik Gunakan kamera yang memiliki kualitas yang baik dan stabilizer atau tripod agar video tidak goyang dan tidak terlalu berguncang. 5. Gunakan Pencahayaan Yang Baik Pastikan bahwa cahaya dalam video cukup untuk menghasilkan gambar yang jelas dan berkualitas. 6. Buat Konten Yang Informatif dan Menarik Buat konten yang informatif dan menarik, sehingga audiens Anda akan terus tertarik untuk menonton dan mengikuti vlog Anda. 7. Edit Video Dengan Baik Gunakan aplikasi editing video yang baik untuk memperbaiki pencahayaan, suara, dan memotong bagian yang tidak perlu agar video terlihat lebih profesional. 8. Promosikan Vlog Anda Promosikan Vlog Anda melalui media sosial, website, atau kanal YouTube Anda, sehingga audiens Anda dapat mengetahui dan mengikuti vlog Anda. 9. Dengan mengikuti tips di atas, Anda dapat membuat vlog yang baik dan menarik bagi audiens Anda. 9. Namun, pastikan juga untuk terus mengasah keterampilan dan memperbaiki kualitas konten Anda secara terus-menerus. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan mengenai video vlog. Informasi lainnya silakan kunjungi www.bogor.news Sampai berjumpa kembali pada informasi dan tips lainnya hanya di kanal YouTube ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.